oke halo selamat datang lagi di channel saya laulauilc dimana ilc itu kepanjangannya adalah electro learning center bersama saya mr laul oke hari ini kita akan belajar tentang alat kerja yang ada di elektronika ya sebetulnya memang banyak ya cuman memang kalau kita bahas satu-satu pun juga akan memakan waktu yang banyak setidaknya tiga buah alat ini harus terbawa bila mana Anda mau service nah service perangkat elektronik ya seperti MCB-FCB kayak gitu yang tertempel di PCB kok MCB-MCB itu miniatur circuit breaker ya itu untuk PLN tapi kalau yang ini adalah PCB papan circuit board nah oke jadi kita itu selain membahas itu nanti kita akan mengenal alat-alatnya ini ya nah kalau kalian penasaran jangan kemana-mana tetap di sini saja di laulauilc oke ya kita hari ini akan belajar ini ya alat kerjanya oke kita langsung mulai saja ya tanpa perlu berpancang lebih lebar ya yang pertama adalah solder betuk solder itu seperti apa sekarang saya ubah dulu biar tidak ini saya ubah di sini saja gambar saya pindah ke tengah nah solder ini di pasaran banyak sekali dijual berbagai macam jenis solder dan bentuk ada yang seperti pensil kayak gini ada juga yang seperti pistol seperti ini nah cara kerjanya sama semuanya untuk men-soldier ya nah nyolder tau nyolder gak nah biasanya solder ini memiliki dua macam tegangan yang pas pada posisi standby atau biasanya tegangannya kecil dan saat ditekan pada bagian tertentu tegangannya akan menjadi lebih besar atau lebih panas biasanya yang betuk pistol ini ini kan ada apa namanya tombol ya di sini ya di sini itu kalau kalian tekan itu akan meningkatkan daya panasnya supaya lebih cepat panas yang di sini pun juga ada untuk pengatur suhunya ya nah pengatur suhunya di sini itu ada juga tapi tertentu saja modelnya ada yang memiliki pengatur suhu atau yang tidak atau standby ya segitu aja nah solder yang berbentuk penuh biasanya dipakai untuk pekerjaan terusan sedangkan solder pistol itu biasanya dipakai untuk pekerjaan yang tidak terusan nah solder dengan ukuran 30 watt biasanya sudah cukup baik untuk dipakai mematri komponen elektronik ya menyolder itu mematri menghubungkan antara kawat besi dengan PCB nya jadi komponennya dimasukkan ke PCB lalu disolder supaya tidak lepas itu biasanya kayak gitu nah solder yang bagus itu 30 watt cukup lah kalau saya biasanya pakai 60 watt atau yang bisa di adjustable untuk suhunya suhunya itu bisa di adjustable ada nih yang solder seperti ini ya bentuknya saya lebih suka pakai yang kayak kiri karena lebih enak dipegang daripada pakai yang model pistol kiri tapi kalau yang model pistol ini kadang saya kesusahan untuk megang ya pernah nyoba tapi ya enggak enak aja enak yang model pensil gini nah oke ya dan hati-hati dalam menggunakan solder karena solder ini adalah bahan plat panas ya yang di bagian besi ini sampai ujungnya ini panas sekali bila mana tersentuh oleh tangan atau kena kulit atau kena barang plastik bahkan meja sekalipun dia nyentuh ke meja itu bisa jadi fatal dan bisa terbakar ya teman-teman apalagi di kulit karena ini panas sekali nah maka dari itu belikanlah stand solder stand solder itu kayak tempat dudukannya solder ya kalian apa pernah tahu enggak ya boleh tak mungkin tak searchingkan disini ya stand solder nah kita akan lihat betuknya kayak benar nah kayak gini betuknya teman-teman ini stand solder ya nah nanti itu soldernya ditaruh di standnya ini supaya enggak kebakar nah kayak gini nanti contohnya nih nah ini ada solder disini kan nah ini ada dudukannya taruh disini biar enggak panas dudukannya itu modelnya kayak gini teman-teman ya nah seperti ini nanti soldernya ditaruh disini supaya tidak tersentuh bentuk barang lain atau apa dan saya itu dulu pernah solder saya taruh di bawah itu ya posisi sudah tak cabut tapi kan masih panas eh ke injek kayak kalian bisa bayangkan solder panas ke injek kaki kayak gimana ya hmm nah supaya tidak terjadi kepada anda jadi hati-hati dalam menggunakan solder itu adalah pesannya nah setelah solder itu pasti memiliki pasangan yakni timah atau tenol biasa sebutannya tenol atau timah itu merupakan campuran logam yang sering dikenal dengan istilah alloy nah tenol itu adalah campuran antara timah dan timbal yang berfungsi untuk menjadi perekat antara komponen dan PCB nah kalau kalian lihat perangkat elektronika belakangnya itu kan ada titik-titik putih itu ya nah itu itu sebetulnya adalah tenol ya atau besinya ini itu akan dipanaskan supaya nempel ya nah kita akan coba cari PCB ini PCB dan rangkaian ya nah ini ini adalah alat ya yang sudah terangkai ini kan di PCB PCB yang warna hijau dan ini adalah komponen-komponen elektronika bila mana kalian mendapatkan gambar seperti ini kalian tahu ini itu apa itu apa ini apa mana resistor mana nganu mana ini mana itu kita coba cek salah satu nih disini yang tadi aja deh banyak rangkaiannya mana tadi oh ini ya ini kita lihat gambarnya bisa gak ya nah ini juga saya membahas komponen dasar elektronika nih saya mau lihat gambarnya kok gak ada ya nah ini buka gambar titik baru nah ini ya teman-teman nah kalau kalian lihat ini berarti kalian tahu oh ini namanya IC oh ini kapasitor keramik yang bentuknya agak bulet-bulet kecil-kecil ini ya polister biasanya ini IC ini trim port karena ada plusnya yang bisa diukur eh sorry ini nganu ding kapasitor tampak atas ya elko tanpa atas jadi nggak kelihatan tabungnya terus ini ada apa induktor ya betul ini induktor nah fungsinya kalian belajar elektronika dasar tuh kayak kiri oh tahu oh ini nah ini apa bisa jadi transistor bisa jadi regulator ini apa dioda ini IC ini ini apa ini oh ini bolongan biasa ini resistor tampak atas tapi jadi transistornya itu dibentukkan naik kiri ya bukan tidur tapi naik ke atas keywordnya nah kayak gitu ya itu contohnya teman-teman contohnya nah kalau yang sudah ke solder itu bentuknya nanti bakalan ini masih kosong ya ada nggak ya contoh yang sudah ini masih kosong nah nanti alat ini kan PCB ya nanti kalian masukkan kapasitor disini belakangnya disolder nah jadinya oke nah ini orang solder orang menyolder orang menyolder nah kurang lebih nyolder itu kayak gini nah ini 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 kan teman-teman ini kan kakinya nih ini kan ada platnya yang warna hijau ini kan PCBnya ini ya ini kan jalurnya ini disolder biar nempel kakinya nanti hasilnya tuh seperti ini nempel gini ya disolder nah yang panjang ini yang dipegang orang ini namanya tenol ini tenolnya ini soldernya sama halnya ini oh kok kecil banget ini kakinya nah ini yang dipegang tenolnya ini soldernya nah untuk nyolder pakenya nah nanti hasil jadinya itu bentuknya plat kayak gini nih kecil ini ngeplat gini supaya tidak lepas rangkaiannya kalau dipindah-pindah ke sana kamar ini nah hasil jadinya itu aduh kok kecil banget gambarnya nah itu solder ya nah ini cara nyolder nah ini plat tipis apa kayak benang ini yang dipegang orang ini adalah tenolnya ini soldernya jangan kebalik pegang soldernya malahan daripada tenolnya panas nanti kamu pegang soldernya itu yang bagus kayak gini nih nah ini pegangnya bagus di plastiknya atau karetnya dipegang ini jangan dipegang jangan pernah dipegang kalau lagi nyala ya bahaya nanti nah untuk soldernya pun juga sekarang ini yang model tembak tadi ya pistol tadi ya ini ya model pistol tadi disini nih nah megangnya gini kalau model pistol untuk nyolder ya tapi saya sih nggak suka saya lebih suka yang model pensil nanti megangnya kayak gini nah itu megang pensil nah ini ilustrasinya nih ini solder ini tenol yang dipegang bukan kawat ya teman-teman ini ilustrasinya nih nyolder nah ini salah jalurnya meleset semua nih kobung nah kayak gitu lah kira-kira ya untuk soldernya nah dan timah ini tuh adalah campuran dari timbal dan timah ya atau sering dikenal sebagai alloy nah untuk ukuran tenol ini macam-macam teman-teman ada yang gede ada yang kecil yang tipis bergantung apa yang kalian solder misalkan kalian solder untuk kakinya yang paling kecil ya berarti belilah ukurannya yang kecil kalau ini kan yang standar itu 0,8 ukurannya diameternya ini loh 0,8 nah kalian kalau pengen yang kecil ya cari yang kecil ada kok nggak ada masalah gitu ya nah sampai disini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk teman-teman semua cukup mudah ya itu tenol nah lalu berikutnya adalah penyedotimah penyedotimah nah ini apa penyedotimah itu? kayak gini betulnya atau biasanya disebut attraktor ya jadi kan gini kita kalau nyoldir sudah kadung nempel di PCB wih salah ini rangkaiannya kakinya kebalik nyopotnya gimana? perlu beli komponen baru nggak perlu? cara nyopot komponen yang sudah tersoldir terus kamu ingin lepas itu pakai yang namanya attraktor ini betulnya jadi attraktor itu fungsinya untuk menyedotimah yang sudah tertempel ke PCB caranya itu gampang tinggal panaskan timahnya lalu sedot gitu nah cara nyedotnya nanti akan ada video tersendiri ya cara teknik untuk menyedotimahnya yang baik dan benar supaya rangkaiannya bersih dan jalurnya tidak terangkat nah ini orang teknisi banget ini oke alat penyedotimah atau solder atau attraktor sebutannya merupakan alat yang tergolong viral bagi teknisi elektronika karena attraktor atau penyedotimah solder ini lazim hampir digunakan 90% jadi orang pasti bawa ini ya kalau mau nyoldir sesuatu digunakan sebagai alat bantu dalam melepas atau mencabut komponen elektronika dengan PCB yang telah terpatri kuat nah kalau kalian sudah kandung ke solder alatnya komponennya ke PCB ternyata salah jalurnya dan harus diangkat komponennya pakai lah ini nanti yang ngangkat disedotimahnya dulu nanti kalau sudah tidak ada timahnya baru dicabut komponennya nah kenapa komponen elektronika perlu dicabut dalam dunia reparasi elektronika komponen elektronika yang telah mengalami kerusakan tentunya kita ganti yang masih dalam kondisi bagus nah disini selain menggunakan solder juga memerlukan alat bantu ini yakni alat penyedotimah solder yakni attraktor misalkan kalian lagi repair atau lagi servis ternyata oh ini elko nya rusak nih mau saya ganti ya baru lah cara nyopot elko nya gimana? ya pakai ini nah caranya itu gampang tinggal panasin timahnya kalau sudah timahnya mencair gitu toh itu di ditekan atasnya ini yang bagian ini ya ini ditekan di atas sampai dia nahan di bawah jadi kayak suction gitu disedot nah lalu nanti kalau timahnya sudah panas kalian tinggal pencet ini hijau nya ini terus nanti dia narik kayak disedot gitu sup nah kayak suction gitu modelnya ya nanti untuk praktikum nya saya coba lah untuk pembuatan video praktikum nyoldir yang baik dan benar pegang soldir timah tenol dan menggunakan attraktor ini ya untuk mengangkat rangkaiannya gitu? bisa ya? bisa pokoknya jangan lupa subscribe aja channel ini oke ya lanjut lagi apa ini terusannya ini ya saya penasaran saya penasaran dan tara ada yang namanya pembersih solder atau fluk pasta nah biasanya pembersih solder ini kenapa kok kita harus punya misalkan nih kita habis nyoldir biasanya solder itu kan kotor karena bisa kena minyak daripada tenol kena kotoran di rangkaian PCB nya atau apa yang ujungnya membuat ujungnya itu akhirnya tidak panas stabil karena tenol itu jika soldernya gak panas stabil atau panasnya itu cukup kuat dia tidak akan leleh ya cuman nempel nempel gak leleh leleh gitu aja nah supaya cepet leleh itu biasanya kita bersihkan nah kalau kita bersihkan pakai apa? tisu? jangan pakai tisu ini solder panas ya kamu kasihkan tisu tisu itu bisa gosong dan kebakar dan tanganmu juga pun akan panas cara bersihkannya pakai apa pak? apakah kita harus mendinginkan dulu? gak perlu kita hanya butuh ini namanya fluk pasta tinggal mata soldernya yang ujungnya kalian celupin aja ke sini celup cus nanti dia kayak minyak goreng gitu ceret nanti kayak ke goreng diangkat nah nanti kan ada kayak bekas klinit-klinit atau bekas minyak-minyaknya yang di ini lang fluk pasta bersihnya pakai ini nanti di apa colok-colok aja cuman ditancap-tancap tancap disitu nanti bersih ini kayak serabut besi dulu kayak kalian kalau mau cuci piring itu kan ada yang kayak serabut besi jadi habis dibersihkan terus dilap disitu di kamu cari tempat gitu aja dalamnya dikasih kawat untuk cuci piring itu bisa lalu nanti kalau sudah diselesai dibersihkan pakai pasta lalu ditancap-tancap disitu cus 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 nah nanti bersih lagi buat nyolder lagi panasnya merata dan masih banyak lagi sih sebetulnya untuk pastanya ini ya tidak harus dari ini juga bisa kalau kalian mau pakai besinya ini juga bisa mau pakai pasta ini bisa bebas dan macam-macam untuk alat membersih solder ya nah fluk pasta solder ini merupakan jenis senyawa yang memiliki fungsi meminimalisir terjadinya lapisan oksidasi pada saat aktivitas menyolder karena oksidasi ini perlu dihilangkan jawabannya adalah karena lapisan oksidasi menyebabkan korosi pada timah sehingga sambungan timah menjadi tidak awet dan berakibat pada jeleknya antara antara eh apa jelek pada jeleknya jeleknya kontak antara komponen ke papan sirkuit board nah jadi cara nyoldermu rapi atau tidak bagus atau tidak itu bergantung daripada soldernya kalau soldernya bagus kualitasnya oke soldernya ujungnya atau mata soldernya itu bersih juga ya pasti solderannya akan bagus nah supaya itu makanya ini juga perlu untuk dibawa ya untuk pasta solder namanya nah cukup murah untuk harganya ya bergantung kalian mau banyak atau dikit kalau 50g segini saya cukup tidak habis habis ini tidak dioles tidak dioles di ujung tinggal soldernya kalian cemplungin di situ ujung kalian tanyoin gitu saja selesai beres bersih lap pakai ini lap nyolder lagi nah itu biasanya yang saya lakukan kalau nyoldir gitu ya karena apa? karena kalau orang nyoldir itu kan pengennya cepat ya langsung solder cest 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 oh ternyata gak panas dimasukkan pasta dibersihkan nyoldir lagi gak panas masukkan pasta kasih pembersih lagi nyoldir lagi kan biasanya gitu ya yang cepat tuh biasanya gitu nah oke dan masih ada lagi gak ya oke selesai nah hari besok atau pertemuan selanjutnya ini adalah pertemuan keempat ya pertemuan kelima kita nanti akan membahas tentang komponen-komponen listrik ya mulai dari apa itu PCB ARDE TEDUS FLU eh sorry kok LASDOP dan sebagian macamnya akan kita bahas di pertemuan ke lima oke pertemuan kelima nanti akan kita bahas untuk mengenal komponen-komponen listrik nah kalian penasaran kan makanya jangan kemana-mana tetap subscribe channel ini kita pembelajaran pertemuan keempat sudah selesai ya tentang alat elektronik yang perlu dibawa seperti solder tenol atractor dan fluk pasta ada empat ya yang wajib kalian bawa untuk berangkat reparasi nah maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini karena ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk Anda dan akan saya bagikan semuanya untuk Anda juga ya oke saya Mr. Law mohon maaf kalau ada salah kata penyebutan nama yang kurang berkenan mohon dimaafkan and see you bye jangan lupa subscribe ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati